Menko Polhukam Mahfud MD meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, dan Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Polri mengawasi Pondok Pesantren, PONPES, Al-Zaitun dalam dugaan radikalisme. Hal itu menyusul PONPES Al-Zaitun yang diduga terafiliasi dengan paham radikalisme negara Islam Indonesia, N.I. Menurut Mahfud, BNPT dan Densus bakal mengawasi PONPES tersebut, ia menuturkan bahwa BNPT nantinya bertugas mengawasi, mencegah hingga deradikalisasi jika memang adanya paham N.I. dalam PONPES Al-Zaitun. Sementara itu, lanjut Mahfud, nantinya Densus 88 bakal bertugas menindak jika memang ada tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh PONPES Al-Zaitun, hingga saat ini. Mahfud menuturkan penegak hukum masih fokus untuk mengusut tindak pidana umum yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Untuk Al-Zaitun sekarang ini kita fokus kepada pidana umumnya, bukan pada radikalisme N.I. nya, kan yang sekarang muncul dan sedang ditangani, pungkasnya. Sebelumnya, Bares Krim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren. PONPES, Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan, hal ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah Panji. Gumilang diperiksa di Bares Krim Polri, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023, malam, Direktur Tindak Pidana Umum Bares Krim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan setelah pemeriksa, selesai pemeriksaan. Penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikan menjadi penyidikan. Mulai besok kami sudah melakukan upaya penyidikan, kata Juhandani kepada wartawan, Senin, 3 Juli 2023, setelah itu, kata Juhandani, pihaknya akan melengkapi bukti-bukti yang ada untuk memenuhi unsur pidana dalam kasus tersebut. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi dan 5 orang ahli dan terlapor ini susah cukup bahwa ini ada perbuatan pidana. Selanjutnya kami akan melengkapi alat bukti lebih lanjut, ucapnya. Terima kasih telah menonton!